Oke video kita kali ini akan membahas customer yang sudah pasang untuk CBR K45 150 ya apa 250 saya kurang paham tapi yang model baru sebutnya CBR lokal berarti ini adalah CBR Gen 3 ya Gen 3 apa Gen 4 Gen 3 lah ya kita ngomong ya kalau yang Gen 2 itu adalah yang satu lampu Thailand banyak orang ngomong ini gen apa yang Gen 3 ini banyak orang ngomong yang K45 dua lampu nah ini dia pasang proyektor pakai proyektor Hai LED kelihatannya sih keren ya tapi pasangnya terlalu mendem kelihatannya kalau dilihat sekilas keren Angel ice dinyamakan keren eh tapi bermasalah nih satu tidak ada jauh dekatnya dua lampu lednya mati jadi dia jalan malam begini doang wah bahaya dong bisa hilang begitu orang orang lain nggak lihat jadi ini lampu lednya mati tidak ada lampu jauh dekat juga dan yang pasti silau ya karena dia tidak ada cut offnya cut offnya tidak ada jadi sinarnya kedepan hanya seperti center bulat nyeplok nah akan kita ganti retrofit ulang dengan proyektor hid nanti kita bisa lihat ada cut offnya nanti kita bikin juga enggak terlalu mendem ya enggak terlalu mendem ke dalam mendem ke dalam artinya kayaknya eh terlalu masuk kalau kita bikin agak nongol dikit jadi supaya matanya kelihatan lah Hai Oke akan kita kerjakan nanti kita videokan lebih lanjut Oke saya sudah bongkarin yang tadi ya nah ini ternyata terpasang tanpa tutup karet belakang jadi ini adalah proyektor led dengan hitsingnya yang besar jadi orang yang masang karetnya nggak dipasang nih bahaya sekali ya debu air pasti masuk ini kalau dia cuci steam atau hujan lebat sekali pasti masuk kadang-kadang kita udah silen sudah Hai tutup dengan rapat aja air bisa masuk debu bisa masuk apalagi ini enggak ditutup tapi yang punyanya juga enggak memperhatikan masanya atau gimana kok enggak ada karetnya tapi diem aja Hai tuh tidak ada karetnya ini aslinya ada karetnya nih yang dibagi dibagi di bagian belakang coba deh yang punya motor CBR K45 dilihat pasti ada karetnya nah ini dia pasang proyektor led entah dimana tidak ada karetnya nah ini kita mau retrofit ulang kita mau bikin proyektornya kita bisa cuman karet yang enggak ada bingung saya tentu akan kita tagih dan ini tujuan ada karet adalah untuk supaya enggak makan ada debu enggak masuk air ya ini udah kita bongkar ya Hai ternyata lednya seperti ini jadi ini putus nih lednya mati karena kenapa pasti kepanasan Oh ya ini harus pasang nah udah kita install Nah kalau proyektor yang hid adalah dia segaris ada ada cut offnya maksudnya nah ini kita sudah setting segaris antara kiri dan kanan nah ini kita tutup proyektor sebelah kiri kita buka ini kiri kita tutup ya Nah ini kita buka nah ini kanan kita tutup yang kita buka jadi kita setel sejajar horizontal segaris setelannya dari mana ya setelan originalnya baut yang ini nih dengan baut yang itu di bawah ini jadi menggunakan setelan original bisa disetel full adjustable nah proyektor seperti ini saya berani jamin tidak silau jadi saya lihat komen-komen di video YouTube saya sebelumnya ada yang bilang bahwa jangan pasang beginian silau Iya betul bisa silau kalau pakai proyektor yang tidak sesuai contohnya proyektor led tadi karena tidak ada cut offnya tapi kalau proyektor yang ada cut off seperti ini saya berani jamin tidak silau karena dia ada garis potong dipotong jadi levelnya ke bawah tapi kalau proyektor led aftermarket ya dia nggak ada cut offnya dia hanya bulat nyeplok seperti center nah itu benar menyilaukan dan saya setuju kalau itu ditilang tapi kalau yang pakai proyektor hid yang ada cut offnya saya tidak setuju untuk ditilang karena saya menjamin tidak silau dan tidak menyalahi aturan penggunaan lampu ya undang-undangnya juga nggak melanggar kalau menurut saya karena mobil asli bauan pabrik pun eh dia bawaannya adalah proyektor nah ini kita sudah install ya nanti kita rapikan nanti kita pasang di motor kita review jadi ini full adjustable bisa disetel beda dengan proyektor ini cut offnya ini adalah led hasil sinar sorotannya hanya berupa seperti center bulat tapi kalau yang proyektor ini dia ada cut offnya jadi ada garis potongnya jadi kalau sekilas dilihat dari depan memang sama-sama tapi ini led yang sebelah kiri saya pegang ini led yang sebelah kanan itu adalah menggunakan lampu HID sudah kita install ulang ya ini dengan proyektor HID double angelize kita juga lihat dia proyektornya agak maju ya nggak mandem seperti tadi di belakang agak maju jadi nggak mandem jadi kelihatannya agak belok dikit kalau tadi kan mandem sekali kita akan coba Nyalakan seperti ini ya pilihnya putih merah kita fokusin dikit supaya kelihatan jadi ini ini untuk saya bayar ke-45 kita starter dulu kita nyalakan nah ini kan sinarnya ada ya sekaris antara proyektor kiri dan proyektor kanan ini proyektor kiri kita tutup kita buka proyektor kiri kita tutup dibuka ini proyektor kanan saya tutup saya buka jadi kiri dan kanan sama seimbang dan ada lampu jauhnya ya ini lampu dekat ini jauh dekat jauh dekat jauh dekat jauh dekat jauh ini kita mungkin si penjual bisa mengklaim ada jauh dekat tapi jauh dekatnya itu dia tidak mengubah jarak fokus dia hanya mungkin terang atau redup jadi ini untuk CBR ke-45 ya lokal CBR lokal saya sudah perbaiki eh kalau ada waktu nanti malam saya akan coba bikin videonya juga di jalanan bagaimana hasil outputnya